Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Jailiah di Indramayu, Jawa Barat ya Jailiah di Indramayu, Jawa Barat Yang satu bulan yang lalu operasi konvensional ya Untuk ambien atau wajahnya ya Kemudian muncul benjolan di anusnya Ini karena apa dan terus bagaimana penyelesaiannya ya Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Jailiah di Indramayu, Jawa Barat Saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link dari Tanya Dr. Paran Saya akan jawab, upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau ikut konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight dari Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya Kembali kepada pertanyaan Jailiah di Indramayu ya Yang satu bulan yang lalu operasi konvensional Terus kemudian muncul benjolan di tepi anus ini bagaimana ya Kadang-kadang yang namanya operasi konvensional Kalau benjolannya melingkar anusnya di anusnya itu Maka tindakannya adalah mengambil jaringan basir di tiga tempat ya Kiri samping, kanan belakang, dan kanan depan Dimana ada bagian-bagian diantaranya berupa kulit anus yang dibiarkan Ya tidak dioperasi Jadi kalau ini satu lingkaran anus hanya di Kiri samping, kanan belakang, dan kanan depan Ya nanti kayak simbol mercy agak miring ya Nah sisa kulit diantaranya itu kan dibiarkan Kadang-kadang ketika tindakan operasi beberapa hari kemudian dia bungka Kulit yang masih ada ya Kalau dulu teknik whitehead itu total semuanya dibuang Sehingga angka penyempitannya jauh lebih besar Tetapi teknik whitehead yang membuang semua kulitnya itu Tidak dipulihkan sekarang ya Itu disebut juga satu criminal surgery ya Sudah dianggap kriminal ya Jadi yang boleh hanya teknik Eksisimoridectomy terbuka atau tertutup Yaitu Milligan-Morgan atau Ferguson Oleh sebab itu Masih ada kulit yang ditinggalkan Yang kadang-kadang bengkak kemudian waktu sembuh Kulit yang bengkak tadi hanya Kempis sebagian sehingga akan seperti nonjol begitu Itu bagaimana? Itu tidak apa-apa ya Jai liah di Indramayu ya Dibiarkan saja tidak perlu tindakan operasi lagi ya Apakah akan hilang? Kadang-kadang tidak hilang Hanya seperti kulit yang nonjol saja ya Jadi menurut saya dibiarkan saja tidak apa-apa Nunggu sembuh dan mewaspadai Jangan sampai terjadi penyempitan Dengan ditandai BAB susah dan kaliber Ukuran dari kotoran kita mengecil Itu harus mulai dilakukan businasi Bagaimana cara businasi? Lihat di tayangan Youtube yang lain Tentang businasi ya Di Tanya Dr. Paran Channel Youtube Tanya Dr. Paran ya Sehingga tidak perlu tindakan operasi lagi ya Saya jelani di Indramayu Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Dan bagi teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link di Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau Pensultasi langsung bersama saya Ikuti insight dari Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya Terima kasih telah menonton